Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkasih dalam Tuhan Pada sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Promojek Selagi pastor peropi HSBP Kusubau dan juga nomor Oid Selagi pastor kan mengenai struktur DPP kita Saya bertanya dulu pada Promojek Bila kita dalam pandangan Promo itu apa DPP berjugasnya seperti apa Baik, terima kasih Prater Imbit, Pastor Wain, Bapak Ibu, Saudara-saudari DPP itu Dewan Pastoral Peropi DPP berdasarkan kitab hukum kanonik yang ada dalam gereja katolik Itu adalah badan yang dibentuk oleh uskup untuk membantu karya pastoral perokial Maka dinamakan Dewan Pastoral Perokial Jadi secara khusus berkaitan dengan kegiatan pastoral di dalam sebuah peroki Itu secara sederhana DPP berarti Dewan Pastoral Peroki Yang mengurus karya pastoral di sebuah peroki Secara khusus di Kusuban Sintang ini Kita ada Tiga kabupaten Ada Sintang, Malawi dan Kawa Suluh Kutusibau Dan di Kutusibau ada 14 paroki Dan salah satunya adalah paroki H.S.P.M.T.B. Kutusibau Jadi itu Secara sederhananya Jadi Yang bisa saya jelaskan Oke, Pastor Wain, ada tambahan DPP Oh ya, kepada saya DPP itu Bisa dikatakan sebagai Rekan yang membantu Pastor paroki Sebagai penanggung jawab utama Dalam Menjalankan Pelayanan pastoral Mereka itu Bisa dikatakan sebagai Yang Merekomendasi Dan juga bersifat Konsultatif Mereka yang melihat Menelah juga Bindang-bindang pastoral Pastoral di dalam paroki Kemudian Berkonsultasi dengan penanggung jawab umum Yaitu pastor paroki Dan mereka disini bekerjasama Dalam membangun dan mengembangkan Karya pelayanan pastoral Demi pengembangan paroki Tidak bisa Baik, terima kasih Pada Pak Hojek dan juga Rambu Roy Tadi kita bicara mengenai DPP secara umum Sekarang, bagaimana struktur DPP kita di paroki H.S.P.M.T.B. Baik, Pak Ter Terima kasih Jadi Dewan pastoral Paroki H.S.P.M.T.B. Putus Sibau Pada tahun ini 2021 Ada Pergantian Pengurus DPP Untuk Periode 2021 Sampai dengan 2024 Pada tahun ini Struktur Dewan pastoral Akan diawali dengan Dewan penasihat Atau Penasihat Penasihat itu Diambil dari Yang pertama Para mantan Ketua DPP Karena kita ada Berada di kota Di kabupaten Maka kita mengambil Ada Mantan ketua DPP Jadi mereka dinaikkan Menjadi Dewan penasihat Lalu yang kedua Tokoh-tokoh awam Yang berperan Yang menjadi Misalnya Menjadi orang-orang penting Di kabupaten Kaposul ini Bagi contoh Mantan Wakil Bupati Lalu yang kedua Yang sekarang Bukan nafas Memimpin Di kaposul ini Bapak Bupati Kita adalah Katolik Maka kita Memasukkan Beliau sebagai Dewan penasihat Lalu ada Beberapa Tokoh Yang berasal Dari sini Yang berasal Dari beberapa Suku Yang disini Ada kantuk Ada Kayan Ada Taman Ada Iban Tapi kita tidak Mengambil semuanya Tapi Kita mengambil Beberapa Jadi pada tahun ini Ada 10 orang Yang menjadi Dewan penasihat Lalu setelah itu Dewan Harian Yang terdiri dari Ketua Umum Pastor Paruki Wakil Ketua Umum Pastor Rekan Lalu Ketua Pelaksanaan Harian Satu Bapak Firdausli Yang kedua Ketua Dua Bapak Antonius Itoni Lalu setelah itu Sekretaris Sekretaris itu Ada dua orang Yang pertama Bapak Yohanes Selanja Lalu yang kedua Bapak Antonius Budi Lalu Ada Bendahara Bendahara Ibu Marta Wani Ini Orang-orang yang akan menjadi Dewan Harian Lalu ada DPP Ada DPP IT Itu ada ketua-ketua seksi Pada kesempatan ini Kita hanya Sembilan seksi Yang pertama dari Liturgi Lalu Yang kedua dari Ketik-ketik Lalu Yang ketiga Karya misioner Lalu yang keempat Komsos Yang kelima Pengembangan sosial Ekonomi Yang keenam Kerasulan awam Yang ketujuh Pendidikan Keluarga Dan Kesehatan Lalu Yang Kedelapan Kepemudangan Yang kesembilan Itu Keadilan Perdamaian Hubungan antar Agama Dan kepercayaan Jadi ada Sembilan Di dalamnya Ada Ketuanya Ada anggotanya Cukup banyak Yang memang tidak bisa disebutkan Itu Lalu Setelah itu Ada DPP Pleno DPP Pleno Dimulai dari Dewan Penasihat DPP Ria Lalu Dewan Inti Ketua-ketua stasi Ketua lingkungan Lalu Organisasi Rohani Yang ada di paruki ini Lalu di paruki ini Ada BK Ada KSM Ada PDKK Ada KKKI Komunitas Kerasulan Kerahiman Kerahiman Ilahi Lalu Ada Kerabat Santo Monfor Ada Pemkri Ada PK Yaitu Organisasi Organisasi Serta Biarawati Ada Bruder MTB Dan ada Suster SMFA Lalu 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 Ada Beberapa Toko Awam Yang nanti Juga Diudang Untuk DPP Pleno Itu ada Itu Kepengurusannya Saya rasa Itu yang Sudah kita Bentuk Pada saat ini Dan Kita sedang Mempersiapkan Untuk Pelantikan Dewan Pastoral Paroki Pada 10 Juni 2021 Pada saat Ulang tahun Paroki Kita Itu Penjelasannya Baik Bapak Pasti Romo Kemarin Kita telah Melaksanakan Pembekalan DPP Mungkin Rauk bisa Memberitahukan Kepada Umat yang Menonton Video kita Kali ini Mengenai Apa yang Rauk sampaikan Kemarin Dalam Pembekalan Bagaimana Sasana Pembekalan Itu Secara Umum Baik Terima kasih Frate Bapak Jadi Bagi saya Menjadi Hadian Terindah Untuk Paroki Ini Di saat Mengawali Bulan Mariam Bulan Liturgi Bulan Mei Jadi Bulan Mei Itu Bulan Maria Bulan Liturgi Untuk Indonesia Nah kita Memulai Dengan Pembekalan Yang hadir Saya Sangat Bersyukur Ini berkat Allah Yang Mabai Bersama putra Dan roh kudus Dan juga Dalam tangan Bunda Maria Karena Hatinya selalu Mendorong Seluruh pengurus Untuk bersatu Bersama dengan Kita Bertiga Menjadi Pelayan DPP Harian Semuanya Lengkap Dewan Penasihat Dua orang Yang tidak Hadir Dan juga Dewan Inti Hanya Kedua Korredatornya Dua Yang tidak Hadir Jadi Dan Semua Anggota Seksi Yang datang Begitu Banyak Jadi Sebuah Peristiwa Yang amat Biasa Penuh rahmat Penuh Kekeluargaan Penuh Persaudara Jadi Itu Yang pertama Lalu Dalam Suasana Pertemuan Kita Agak Beda Jadi Pertama Kita Awalnya Ya tentu Ikut Protokol Kesehatan Jadi Kita Tetap Menerapkan Itu Kursi Pun Kita Atur Kita Semuanya Sistem Kekeluargaan Dan Kerja Sama Kerja Bersama Jadi Semua Ambil Bagian Kita Membersihkan Ruangan Lalu Ada Bapak Ketua DPP Semuanya Ambil Bagian Dan Latu Kegiatan Kita Memulainya Dengan Doa Tapi Sebelumnya Dimulai Dengan Mars Paroki Jadi Mars Paroki Kita Sebagai Mars Yang Bagi Saya Luar Biasa Karena Itu Berkaitan Dengan Gembala Domba 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 Mengenal Gembalanya Itu Sangat Baik Lalu Disitu Ada Persekutuan Gereja Sebagai Persekutuan Dengan Dasar Dari Kisah Rasul Bab Doa Ayat 41 Sampai 47 Kemarin Lalu Dengan Setelah Lagu Kita Bersama-sama Kemarin Mendoakan Doa DPP Jadi itu Setelah Doa DPP Lalu Saya Memberikan Ya Permandungan Tentang Gereja Sebagai Persekutuan Dan Setelah itu Baru kita Membacakan Nama-nama Pemurus DPP Kita Lalu Setelah itu Ada Tanya-jawab Ada Setelah Tanya-jawab Kita Minum Bersama Lalu Kembali Saya Mengingatkan Tentang Peran Dari Sembilan Sembilan Koordinator Seksi Untuk Mempersiapkan Diri Membuat Program Kerja Dan Rencana Kegiatan Selama Satu Tahun Ini Secara Khusus Pada Tahun Ini Kita Akan Memulai Dengan Sosialisasi Liturgi TPE Baru Dan Mas Baru Ini Saya Rasa Sangat Indah Sekali Untuk Kita Bahwa Kita Sudah Mulai Lalu Setelah Itu Kita Juga Lama Berbicara Tentang Bulan Maria Berkaitan Dengan Covid Ini Jadi Kita Tetap Pada Prinsipnya Kita Menjalankan Bulan Maria Ini Dengan Doa Itu Sudah Menjadi Tugas Kita Sebagai Orang Katolik Pengikut Kristus Untuk Meneladani Teladan Para Rasul Dan Kereja Perdana Mereka Berkumpul Dan Berdoa Namun Pada Kesempatan Ini Karena Situasi Agak Berbeda Jadi Kita Meminta Umat Untuk Berdoa Di Keluarga Keluarga Menjadi Dasar Bagi Perkembangan Iman Anak-anak Dan Juga Keluarga Untuk Semakin Mengimani Alam Melalui Tanah Kasih Bunda Maria Lalu Selanjutnya Kita Juga Berbicara Tentang Tunangan Kemarin Ada Berbicara Tentang Tunangan Lalu Membuat Sebuah Kesepakatan Tentang Waktu Pelantikan DPP Dan Juga Terakhir Kita Mengukur Baju Untuk Kita Pakai Bersama Sebagai Keluarga Besar Persekutuan DPP Paroki Ini Setelah Itu Makan Sini Kita Pulang Dari Itu Sebuah Peristiwa Yang Amat Luar Biasa Bagi Saya 1 Mei 2021 Jadi Saya Berterima Kasih Kepada Pastor Roy Rater Juga Sekretaris Paroki Dan Juga Yang Terlibat Bersama Kita Jadi Bapak Ketua DPP Dan Papius Pat Imo Yang Sudah Membantu Kita Selama Komunisi Lalu Juga Dengan Mereka Tim Kesehatan Juga Ibu Yang Sungguh Memberikan Dan Kita Semua Sebagai Keluarga Itu Indahnya Saya Melihat Pertemuan Pembekalan DPP Ini Menjadi Persekutuan Yang Sungguh Hidup Sungguh Damai Dan Perjalanan Itu Dari Saya Mungkin Bapak Pastor Roy Ya Kalau Dan Saya Saya Sangat Berkesan Dengan Pertemuan Kita Kemarin Pembekalan DPP Dan Juga Berbagai Diskusi Yang Kita Jalankan Dan Juga Strukturnya Juga Struktur DPP Nya Juga Bagus Sekarang Sekarang Sangat Beruntung Dan Juga Persesual Praktik Dilihat Dari Penasehat Kemudian Dewan Inti Dewan Harian Dan Juga Anggota Yang terlibat Juga Di dalam Kepengurusan DPP Saya Sangat Berkesan Dengan Atas Kehadiran Dari Tim Penasehat Pulang DPP Mereka Meskipun Mengenai Kondisi COVID Yang Itu Sudang Maret Terjadi Di Dunia Ini Tapi Mereka Masih Menyempat Kediri Untuk Hadir Dan Mau Ikut Serka Dalam Pertemuan Yang Kita Adakan Kemarin Dan Memang Dari Hasil Pertemuan Yang Kita Jalankan Kemarin Ada Beberapa Titik Terang Yang Kita Temukan Misalkan Mengenai Diskusi Mengenai Doa Raksariu Apakah Dijalankan Bersama Dengan Umat Yang Ataukah Dijalankan Dalam Rumah Masih Masih Dengan Keluarga Sediri Lagi Titik Terang Kita Tentukan Untuk Perluan Di Dalam Rumah Masih Masih Kemudian Juga Diskusi Tentang Tunangan Antara Tunangan Gereja Dan Tunangan Adat Meskipun Belum Begitu Kelihatan Dia punya Titik Terang Tetapi Diskusi Yang Sudah Dibangun Kemarin Memang Memberikan Peluang Bagi Kita Gereja Untuk Bisa Membuka Diri Berdialog Dengan Adat Betu Adat Mengenai Keputusan Yang Pasti Tentang Tunangan Gereja Dan Tunangan Adat Memang Berjalan Dengan Lancar Dan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Bersama Dalam Pertemuan Kemarin Saya Sangat Bersyukur Dan Berterima Kasih Atas Terselenggaranya Pertemuan DTB Kemarin Semoga Dari Pertemuan Kemarin Kita Sungguh Lebih Melikat Persaudaraan Dan Diterbuka Dalam Dalam Kerjasama Sehingga Pertemuan Pelayanan Pasarali Paroki HSPN Td ini Berjalan Lancar Dan Sungguh Menghadirkan Kerajaan Alah Di Dalam DTB Berkaitan Dengan Kesan Saya Merasa Terkesan Dengan Anggota DTB Dan Saya Berhati Semua Anggotanya Orang Orang Yang Sangat Luar Biasa Yang Bukak Pilih Dalam Membantu Tugas Pelayanan Pasar Koros Dan Saya Berharap Semoga Anggota DTB Dengan Segala Kemampuan Yang Dimiliki Dampak Membapak Orang Kini Menjadi Lebih Hidup Menjadi Lebih Sesuai Dengan Yang Menapi Sendiri Itu Yang Pertama Dari Saya Melihat Anggota Yang Tergabung Di DTB Ini Orang Yang Sangat Luar Biasa Yang Kedua Pertemuan Kemarin Itu Terutama Pembahasan Mengenai Tunangan Itu Menarik Untuk Saya Karena Tunangan Ini Menjadi Salah Satu Hal Yang Menjadi Isu Yang Sangat Penting Dalam Hidupan Barok Ini Karena Seringkali Terjadi Perbetulan Antara Tunangan Dan Pemahaman Geraja Dengan Tunangan Adat Maka Kemarin Itu Menjadi Langkah Bapak Bisa Mengadakan Pertemuan Lagi Dalam Waktu Menatang Untuk Mencapai Titik Terang Lagi Mengenai Tunangan Di Dalam Tunangan Dalam Mudah 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 Perkat Pertemuan Yang Kita Adakan Di Waktu Yang Maka Tidak Menjadi Persoalan Lagi Terima kasih Baik Jadi Sekali lagi Pada Kesempatan Ini Saya Berterima kasih Kepada Frater Persoalan Sebagai Persoalan Sebagai Frater Yang Menjalani Tahun Pastoral Di Paruki Ini Terima kasih Untuk Kekeluargaan Kerjasama Kerja keras Semangat Melayani Kita Berterima kasih Kepada Seluruh Umat Umat Paruki Ini Yang Mendukung Kita Dan Juga Dewan Pastoral Yang Kita Berdoa Bersama Dengan Bunda Mari Selama Bulan Mei Semoga Covid Semakin Dijauhkan Dan Kita Semakin Mampu Melayani Seperti Jemaat Perdana Sehati Dan Sesecewa Tuhan Memberkati Kita Semua Amin